Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya So, buat di video kali ini aku mau membahas satu produk dari Mamong Jadi ini tuh toner terbaru dari rangkaian Flower Toner Series dari Mamong Si toner ini tuh unik banget karena dia tuh pake seluruh bagian St. Lassiatica Mulai dari batang, bunga, dan juga daunnya Terus dijadiin toner yang fungsinya untuk membersihkan dan menenangkan kulit kita Yang teriritasi dari faktor lingkungan eksternal Oke, pertama aku mau membahas dulu dari packagingnya Untuk packagingnya botol dari plastik Jadi ini gak berat, enak kalau mau dibawa kemana-mana Bentuk tutupnya kayak gini, flip top Kalau udah ada suaranya kayak gini, berarti dia tuh udah tertutup dengan benar Satu botol ini isinya ada 250ml dan harganya itu 230ml Kalian bisa dapetin di official shopnya Ntar aku bakalan taruh link tokonya di description box Nah, setelah aku biasanya tuh mereka ada ngasih harga diskon di official store-nya Jadi kalian bisa pantau aja di official store-nya Mamong Oke, sekarang aku mau baca claim-nya Dermatology tested, hypoallergenic tested, non-comedogenic tested Ini penting banget karena aku tuh tipe yang gampang banget komedoan Karena poli-pori aku tuh gede, terutama di bagian hidung dan sekitar pipi sini Dan ophthalmologis test Si toner ini tuh juga bebas dari kandungan berbahaya Seperti kandungan hewani, minyak mineral, parfum, warna sintetis, kandungan berbahaya urea Dan juga minyak silikon Dari ekstrak sentral asiatica ini, dia tuh ada mengandung BHA alami Yang bisa mengontrol sebum dan juga kulit mati Biar kulit kita itu lebih lembut Terus dia tuh juga bisa untuk mencegah pertumbuhan dari jerawat Jadi si mamosen telah trouble toner bisa swipe your trouble away Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang teksturnya Bahwa teksturnya dia tuh cair Dan dia tuh masih ada kayak aromanya gitu Cuman aromanya tuh kayak biasa aja gitu Gaya nusuk gitu Kalo udah di-apply ke muka, dia tuh gak kecium apa-apa sama sekali Si tonernya ini tuh dia cepet nyerepnya Gak lengket sama sekali, itu penting banget Karena jujur aku kurang suka sama skincare yang kalo dipake tuh lengket Karena menurut aku gak nyaman Tapi si toner ini tuh dia gak lengket sama sekali Cepet nyerepnya Terus pas dipake ke muka tuh ya Kuing sensationnya tuh langsung kerasa gitu loh Bikin kulit jadi lebih kerasa tenang Oke, sekarang aku mau lanjut ke demo pemakaian produknya Nah, buat pemakaiannya Ini tuh kalian harus pake dalam keadaan wajah kalian bersih Terbebas dari makeup atau apapun Jadi, kalian pake si tonernya ini tuh After kalian cuci muka pake facial wash Nah, buat cara pakenya Kalian bisa pake dua cara Pertama, kalian bisa pake kapas Jadi kalian tuangin dulu ke kapas secukupnya aja Abis itu tinggal diusap ke seluruh muka dan juga leher kalian Nah, biasanya tuh aku pake kapas ini Kalo misalnya aku pengen nge-exfoliate kulit aku lebih Karena menurut aku kalo pake kapas si kotorannya tuh jadi lebih keangkat gitu loh Jadi lebih bersih Dan cara kedua, ini tuh tinggal langsung aja dituangin ke telapak tangan secukupnya aja Abis itu tinggal di tap-tap ke seluruh muka Dan juga leher, jangan lupa Buat pemakaiannya, ini aku gak pake setiap hari Karena dia tuh kan ada fungsi buat nge-exfoliate kulit Nah, biasanya tuh aku pake sekitar dua atau tiga hari sekali Biasanya sih aku dua hari sekali sih Tapi tergantung dari kulit masing-masing Kalo aku pribadi, aku dua hari sekali tuh masih oke Mungkin kalo kulit kalian yang sensitif banget Kalian bisa pake tiga hari sekali aja Tapi setelah aku, Mamo Centra Trouble Toner ini Dia itu aman buat kulit sensitif Karena kayak tadi aku udah bilang Kalo si toner ini tuh terbebas dari delapan kandungan berbahaya Si toner ini tuh udah aku pake sekitar seminggu lebih Nah, yang aku rasain di kulit aku Pertama, dia itu menenangkan kulit aku banget Jadi kalo aku lagi merah-merah nih Biasanya tuh aku langsung apply si toner ini Dan dia tuh ngebantu banget ngurahin si merah-merahnya itu Kedua, aku ngerasa kulit aku jadi lebih bersih Sel-sel kulit matinya tuh berkurang banget By the way, tipe kulit aku itu normal to dry skin Jadi kulit aku kadang kalo lagi kering Dia tuh bakal kering banget Sampai kayak ngelupas gitu Terus si toner ini tuh gemenang banget Buat menenangkan kulit aku Nah, si toner ini tuh kan dia ada fungsi buat eksfoliasi Nah, jadi nanti dia tuh ngebantu Buat ngangkat sel-sel kulit mati Jadi kalo misalnya ada kulit yang kayak ngelupas gitu Itu tuh si tonernya lagi bekerja Untuk ngangkat si sel-sel kulit mati So, ya, that's it for today's video Jadi kalo kalian penasaran dan pengen nyobain Si Mamung Sintla Trouble Toner ini Link tokonya aku bakalan taruh di description box Itu official store-nya Jadi udah jamin banget Itu 100% original Nah, mungkin ada dari kalian yang udah pernah nyobain si toner ini Kalian boleh banget ya Komen di bawah Toner ini tuh di kulit kalian kayak gimana Apakah cocok atau enggak Oh ya, aku juga mau kasih tau Ini tuh penting banget Kalian harus denger Kalo setiap orang itu kulitnya beda-beda Jadi satu produk itu bisa cocok di aku Tapi gak cocok di kalian Atau sebaliknya So, ya, that's it for today's video Thank you so much for watching Bye!